Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone vivo dengan seri Y91C Mediatek jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya dengan tampilan masukan sandi seperti ini sudah kita acak kunci layarnya tetap tidak ketemu juga kita akan mencoba untuk menghilangkan kunci layarnya tanpa menghapus foto dan video pada album galeri dengan bantuan komputer dan juga kabel data siapkan dulu kabel datanya, langsung kita colokkan kabel data ke komputer untuk selanjutnya handphone ini perlu kita matikan dulu karena nanti kita akan menghubungkan handphone ini ke komputer dalam posisi handphone mati dengan menekan kedua tombol volume selanjutnya kita menuju ke tampilan Windows kita terlebih dahulu dan seperti biasa untuk toolnya kita gunakan MTK GSM Sulteng versi 136 dan tool ini gratis bisa teman-teman download untuk link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi tinggal install dan gunakan saja tidak perlu membayar apapun namun sebelum kita menggunakan tool ini jangan lupa untuk menginstall dulu drivernya klik menu install driver kalau driver sudah terinstall langsung kita menuju ke menu Vivo dan kita cari serinya untuk handphone yang aku pegang ini adalah Vivo Y91C untuk sementara tool ini hanya bisa digunakan pada Vivo Android dengan chipset Mediatek saja kemudian di sebelah kanan kita gunakan menu save format data agar foto dan video pada album galeri tidak terhapus untuk selanjutnya tinggal kita klik saja menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection selanjutnya kita hubungkan handphone ke komputer dengan menekan tombol volume atas dan tombol volume bawah secara bersamaan jadi kedua tombol ini kita tekan dan tahan sambil menekan kedua tombol volume tinggal kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data jika handphone sudah terbaca oleh toolnya lepaskan menekan kedua tombol volume kita tunggu sampai prosesnya selesai tidak perlu waktu lama cukup singkat saja mungkin sekitar 3 sampai dengan 5 detik prosesnya sudah selesai ada keterangan all is done kita lihat hasilnya sekarang lepaskan dulu kabel data dari handphonenya kemudian nyalakan handphone ini cukup dengan menekan tombol power saja kita tekan dan tahan tombol powernya sampai muncul logo vivo kemudian lepaskan tombol power kalau sudah muncul logo vivo selanjutnya tinggal kita tunggu sampai muncul tampilan proses wiping data di layar vivo Y91C ini walaupun ada proses wiping data di sini namun tetap tenang karena foto dan video pada album galeri tidak akan hilang untuk aplikasi kontak catatan memang hilang yang bisa kita selamatkan yang bisa kita jaga hanya foto dan video saja selanjutnya handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama mungkin untuk durasi loadingnya ini sekitar 2 sampai dengan 3 menit jadi kita tunggu saja jangan sampai handphone ini kehabisan baterai pada saat proses loadingnya jika ternyata kondisi baterai kritis di bawah 20% teman-teman bisa tetap menghubungkan handphone ini menggunakan kabel data ke komputer sehingga handphone berada dalam posisi charging mode setelah proses loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan funtouch OS selamat datang seperti ini tinggal kita set up aja handphone ini pilih menu style telepon Anda kemudian kita pilih bahasa dan wilayah bahasa otomatis Indonesia berikutnya wilayah Indonesia juga kemudian setuju kemudian untuk halaman atur jaringan bisa kita lewati dulu kita coba dulu setup handphone ini apakah bisa masuk ke tampilan menu atau tidak karena biasanya untuk handphone Android yang mengalami kasus lupa kunci layar di dalamnya sudah ada akun Googlenya sehingga handphone ini meminta verifikasi akun Google dan ternyata seperti yang sudah kita duga ada notifikasi belum masuk untuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu Anda harus masuk ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di setel ulang karena belum melakukannya Anda harus menyiapkan ponsel lagi handphone dalam posisi terkunci akun Google setelah tadi kunci layar sudah bisa kita atasi kunci layar sudah hilang sekarang kita akan coba untuk melakukan bypass akun Googlenya kembali menggunakan MTK GSM Sultan Tool dan kita kembali mematikan handphone ini setelah handphone mati kita akan bergabung lagi dengan tampilan Windows kita jika sebelumnya untuk menghapus kunci layar kita gunakan menu save format data maka untuk melakukan bypass akun Google disini kita gunakan menu iris FRP untuk serinya masih vivo Y91C untuk operasinya kita ganti dari save format data kita ganti menjadi iris FRP atau iris FRP New OS sebaiknya kita gunakan yang iris FRP dulu jika tidak bisa baru gunakan iris FRP New OS klik lagi menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection kita hubungkan lagi handphone ke komputer dengan menekan kedua tombol volume volume atas dan volume bawah kita tahan keduanya kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data jika handphone sudah terbaca oleh toolnya dengan cepat kita bisa lepaskan menekan kedua tombol volumenya tampaknya untuk proses bypass akun Google ini handphone belum mau terbaca bagaimana langkahnya saat kita hubungkan handphone ke komputer justru handphone menyala di logo vivo dan masuk ke recovery mode disini kita kembali untuk mematikan handphone ini dengan memilih menu power down kemudian kita ulangi saja menghubungkan handphone ini ke komputer dan sekarang memang handphone sudah bisa terbaca oleh toolnya namun muncul keterangan error jangan khawatir error seperti ini biasa kita akan utak-atik lagi ya kita bisa close dulu toolnya kemudian kita jalankan ulang toolnya cek lagi kabel datanya cek lagi sambungan kabel data ke komputer atau jika tetap tidak bisa silahkan ganti kabel datanya oke kita pilih lagi menu vivo kemudian vivo Y91C kemudian iris FRP dan klik menu execute kita hubungkan lagi handphone ke komputer menekan kedua tombol volume colok kabel data ke handphonenya dan perhatikan handphone langsung terbaca oleh toolnya lepaskan menekan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai muncul keterangan all is done pada percobaan yang ketiga kali ini baru berhasil kita akan lihat hasilnya sekarang oke kita kembali ke tampilan handphonenya silahkan bisa lepaskan dulu kabel datanya kemudian tekan dan tahan tombol power untuk menyalakan handphone ini jika sudah muncul logo vivo di layarnya letakkan saja kita tunggu proses loadingnya sampai dengan selesai untuk loading yang kedua ini tidak terlalu lama jadi kita tunggu saja dan ini dia sudah masuk ke tampilan selama datang tinggal kita set up saja handphone ini sampai ke tampilan menu pasti tidak akan meminta untuk login akun google lagi atau verifikasi akun google karena untuk FRP akun google nya sudah berhasil kita bypass memang seperti itu kadangkala kita menggunakan tool akan muncul error ataupun tidak terbaca teman-teman bisa cek ulang lagi mulai dari kabel data yang digunakan kemudian driver apakah sudah terinstall dengan benar atau belum dan akhirnya handphone ini sudah berhasil kita atasi dengan sempurna baik itu kunci layar ataupun akun google nya sudah bisa kita unlock dan kita bypass kita cek dulu tentang ponsel ini adalah vivo 1820 atau vivo Y91C kemudian tadi aku bilang jika foto dan video tidak hilang maka kita coba cek di album atau di galeri dan kita tunggu sampai loadingnya selesai kemudian perhatikan untuk foto dan video masih bisa kita buka lagi artinya foto dan video tetap utuh tidak hilang tidak ikut terformat jadi semua file yang berbentuk foto dan video masih tetap ada di internal memori handphone ini bukan memori eksternal ya tetapi memori internal proses yang kita gunakan tadi adalah save format data yang bisa kita selamatkan datanya hanya foto dan video saja kemarin teman-teman ada yang komentar di bawah video jika yang tidak hilang adalah foto yang ada di memori eksternal namun faktanya adalah foto dan video yang ada di memori internal juga tidak hilang tidak hanya yang di memori eksternal ya namun foto video yang ada di memori internal tetap utuh tidak hilang tidak terformat silahkan teman-teman buktikan sendiri oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota kita 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 Terima kasih.